assalamualaikum teman-teman kembali lagi usaha saya Hardy dan masih di rumah nah ini menyambung topik kita yang kemarin tema kita kemarin tentang CDI untuk Toyota Starlet ini adalah kabel businya eh ini kabel busi Toyota Starlet khusus yang CDI yang pakai klip seperti ini ada klip jadi posisi klip ini nanti ada di kepala ini nah ini dia akan masuk ke dalam rumah telco ini seperti ini ini dia Oke kita coba pasang satu ya Nah ini klipnya seperti ini Oke kita masukkan ke bagian ujung ini busi yang ujungnya runcing ini ini berbeda ya dengan yang biasa kabel busi yang biasa ya agak besar ini agar runcing jadi memang ditutup distributor ini atau tutup delko ini ada dua macam yang model klip dan non-klip nah kalau non-klip nih ada klipnya ini jadi dia sama seperti busi yang apa tutup delko yang biasa jadi untuk kabel busi yang besar bisa langsung masuk kepalanya kalau yang klip dia harus pakai kecil kayak gini nah ini posisinya setelah digabungkan seperti ini saat kita masukkan ke sini sini nanti dia akan dikunci oleh klip ini kabel businya ini memang khusus buat target jadi panjangnya sama tapi ini kebetulan mereknya sewa ini harga sekitar 200an cukup murah ya untuk produk after market tapi lumayan bagus kabelnya caranya gini temen-temen kalau temen-temen bingung sebenarnya tinggal ngurutin aja yang paling panjang seperti ini yang paling panjang ini kalau dia paling panjang dari temen-temen ya Nah itu kalau di kabel busi nomor satu kabel busi nomor satu nanti yang lebih pendek sedikit itu nomor dua kayak gini cirinya sih ada ini jelas jadi ada ini beda di panjang di bengkok dan mulai terus yang agak pendek lagi nomor tiga yang paling pendek nomor empat eh atau biasanya juga ada tandanya ini merek sewa ini resistornya sekitar 8 ya sudah udah jauh zaman dulu modelnya sewa tapi sekarang ada juga banyak yang non-ori nya ya kebetulan kemarin masih dapet stok lama mungkin KW satu juga kali hahaha ya mudah-mudahan Oren Oke sepertinya si Oren ini lengkap eh gitu aja teman-teman makasih semoga ada apa-apa ini tuh